Selamat siang semua Ibu mau dengar respon dulu Sampai soal tidur kan Siang Ya, baik Kita akan lanjutkan materi Terlalu ya hari ini Di samping saya Sudah ada Seorang pemberi Siluk tes Selamat siang Pak Selamat siang Beliau Sebagai Wapasenggu itu di Urusan Pumas ya Di Sama Negeri 1 8 Beliau juga Seorang penulis Juga jurnalis Kalau Yang nanti Tidak mau Tulisan bahasa Indonesia Boleh belajar Pasien Juga salah satu guru Bahasa Derma Hari ini Beliau akan menyampaikan materi Cara belajar Efektif Yang di masa pandemi ini Tentu Kita belajar secara dari Beliau secara dari Kita harus pandai Mengatur waktu Untuk belajar Oleh karena itu Lebih jelasnya Di bawah Dibahas oleh Pak Sil Kalau aku Sudah Menemukan saya yang berikan Baik Selamat siang Semua Adik-adikku sekalian Selamat siang Selamat siang Dan juga Terima kasih Atas kesempatan yang diberikan Khusus untuk Ibu moderator Yang Masih setia Dan tetap semangat Untuk menemani Pemadiri Dalam Pemaparan Pemadiri Untuk hari Kedua ini Pada kesempatan ini Saya ingin Memberikan Gambaran Kepada Adik-adik sekalian Karena Saya tahu bahwa Walau Di tengah Situasi Pandemi Yang Di satu Sisi Serba Menaklukkan Untuk kita Semua Tetapi Di sisi Lalu Saya harap Kita tetap Optimis Untuk Menghadapi Pemadiri Ini Karena Saya yakin Di balik Pandemi Virus Corona Pasti ada Hal-hal Positif Yang Sudah Membuat Kita Dan Memuji Kita Dalam Proses Perhidupan Kita Ini Materi Yang saya Bawakan Yaitu Cara Belagar Yang Efekif Pertama-tama Saya mau Mengatakan Kepada Adik-adik Sekalian Bahwa Tidak Ada Satu Teori Yang Memberikan Batasan Khususus Untuk Gambaran Kepada kita Tentang Cara Belajar Yang Efektif Dan Tidak Ada Metode Baku Di Atas Dunia Ini Yang Mendiktir Kita Untuk Harus Mengikuti Metode Itu Tetapi Sebagai Manusia Yang Ini Sedang Dalam Proses Pencaharian Kita Membutuhkan Waktu Membutuhkan Proses Panjang Untuk Belajar Saya Peringat Akan Sebuah Adegium Dalam Bahasa Latin Yang Mengatakan Demikian Non Skolae Set Vita Desimus Saya Ulangi Sekali Lagi Non Skolae Set Vita Desimus Kami Belajar Bukan Untuk Sekolah Tetapi Kami Belajar Untuk Hidup Selama Lamanya Dan Hemat Saya Paling Bahasa Atau Ungkat Dalam Bahasa Latin Ini Biasa Tadar Dengan Ungkat Dalam Bahasa Inggris Yang Sering Kali Kita Dengar Long Life Education Bahwa Belajar Itu Selama Kita Masih Hidup Dan Selama Kita Masih Ada Di Atas Bungi Dan Kenapa Orang Eropa Menyebut Bahwa Belajar Itu Sebagai Sebuah Proses Yang Langsung Seumur Hidup Karena Mereka Tahu Dan Mereka Sadar Bahwa Sebagai Manusia Hidup Itu Dianggap Sebagai Sebuah Perjuangan Karena Hidup Itu Sebagai Sebuah Perjuangan Maka Sebagai Manusia Yang Notabene Adalah Makhluk Sosial Sekaligus Makhluk Yang Sering Berpikir Maka Kita Perlu Belajar Dan Tujuan Tadi Belajar Yaitu Bahwa Supaya Kita Bisa Menggapai Masa Depan Kita Bisa Meraih Intian Atau Tiga-tiga Yang Sedang Kita Tinggikan Itu Sebelum Kita Melangkah Ke Penjelasan Saya Selanjutnya Saya Coba Mengarahkan Adik-adik Sekalian Untuk Memahami Apa Itu Belajar Apa Yang Memasukkan Belajar Itu Sendiri Ada Beberapa Alih Memberikan Definisi Dan Memberikan Arti Dari Belajar Itu Sendiri Disini Saya Cukup Membatasi Diri Dengan Menghutip Pendapat Dari Para Alih Dari Seorang Alih Dalam Hal Ini Dia Bergeluk Di Dunia Yang Mengatakan Bahwa Belajar Itu Adalah Sebuah Proses Panjang Dan Di Dalam Proses Itu Kita Berusaha Untuk Mengakomodasikan Menggabungkan Semua Pengalaman Pengalaman Hidup Yang Kita Temui Yang Kita Jumpai Dalam Kenyataan Hidup Kita Setiap Hari Di Satu Sisi Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Belajar Itu Sendiri Di Di Dib 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 Misikan Sebagai Usaha Atau Upaya Untuk Memperoleh Kepandai Atau Juga Untuk Mendapat Ilmu Dan Untuk Mendapatkan Ilmu Pengetahuan Itu Kita Mesti Diarahkan Untuk Berlatih Berlatih Secara Terus Menerus Tidak Hanya Dalam Lembaga Pendidikan Formal Tetapi Kita Hendaknya Berlatih Dalam Lembaga Pendidikan Formal Lainnya Yaitu Dalam Praksis Hidup Kita Setiap Hari Dari Proses Belajar Itu Hasil Yang Kita Harapkan Adalah Sebuah Perubahan Perubahan Lebih Kepada Tingkah Laku Atau Juga Tanggapan Yang Disebabkan Oleh Pengalaman Belajar Adik-adik Pasti Tahu Dengan Baik Bahwa Sekarang Ini Pendidikan Kita Lebih Mengarah Kepada Penerapan Kurikulum 2013 Kurikulum 2013 Mengharuskan Kita Untuk Menguasai Secara Holistik Menguasai Secara Keseluruhan Semua Pengalaman Pengalaman Konkret Kita Kita Kaitkan Dengan Teori-teori Yang Kita Dapat Selama Kita Belajar Di Bantu Pengedikan Dalam Ilmu Pengetahuan Itu Ada Aspek-aspek Serta Kriteria-kriteria Penilai Yang Dapatkan Selama Kita Dalam Proses Belajar Pertama Ada Aspek Kognitif Aspek Kognitif Ini Lebih Mengarah Kepada Hal-hal Yang Berupa Pengetahuan Pengetahuan Teori-teori Yang Kita Dapat Selama Kita Meninjam Pendidikan Di Taman Pendidikan Kita Masing-masing Ketika Anda Memasuki Langkah Kejenjang Pendidikan SMA Khususnya SMA Negeri Satu Larantukan Disitu Saya Bengarap Bahwa Metode Pemahaman Kita Tentang Belajar Sudah Mulai Bergeser Paradigma Berpikir Kita Sudah Mulai Berubah Kita Belajar Dari Cara Sederhana Yang Sebelumnya Dengan Cara Menghafal Kita Pelan-pelan Beralih Menjadi Belajar Bukan Saja Dengan Menghafal Tetapi Belajar Dalam Arti Memahami Belajar Dalam Arti Mengerti Belajar Dalam Arti Menganalisa Belajar Dalam Arti Mampu Memberikan Kritikan Mampu Memprivisi Setiap Persoalan Persoalan Yang Muncul Ketika Anda Aktif Dalam Pembelajaran Di dalam Belajar Anda Mesti Melakukan Penamatan Melakukan Penelitian Terkadar Konsep Dan Teori Dan Juga Praktek Praktek Bilangan Disitu Hasil Akhirnya Anda Akan Menemukan Penemuan Penemuan Baru Yang Sangat Bermanfaat Dalam Diri Dan Menghadapi Masa Depan Di sisi lain Belajar Juga Termasuk Semua Aktifitas Mental Atau Psikis Yang Berlangsung Dalam Proses Interaksi Aktif Dalam Lingkungan Dan Kemudian Proses Interaksi Itu Dia Akan Menghasilkan Perubahan Perubahan Dalam Pemahaman Hidup Kita Ini Sedikit Penjelasan Arti Dari Belajar Itu Saya Yakin Bahwa Adik-adik Pasti Punya Pengalaman Tersendiri Punya Pemahaman Tersendiri Tentang Konsep Belajar Itu Ketika Anda Berhadapan Dengan Kurikulum 2013 Pemahaman Kita Tentang Belajar Itu Sendiri Lebih Mengarah Kepada Hal-hal Yang Bersifat Sientifik Hal-hal Yang Bersifat Ilmu Pengetahuan Di Dalam Penerapan Kurikulum 2013 Proses Pertama Yang Harus Dikelalui Adalah Kesadaran Mental Kita Untuk Menghadapi Setiap Perubahan Yang Dapat Menghampiri Kita Pendidikan Itu Dia Berlangsung Sepanjang Kita Masih Ada Dan Hidup Di Atas Dunia Oleh Karena Itu Belajar Itu Dia Berlangsung Selama Kita Hidup Tidak Ada Batasan Yang Membatasi Kita Untuk Belajar Itu Sendiri Pada Kesempatan Ini Saya Ingin Sedikit Mengserikan Kepada Adik-adik Sekalian Memberikan Beberapa Tips Untuk Bagaimana Kita Belajar Yang Efektif Ada Tahapan Tahapan Tertentu Yang Ditawarkan Oleh Para Alih Ada Teknik Tertentu Yang Diperkenalkan Dan Dia Menjadi Teori Teori Yang Berguna Untuk Kita Di Dalam Proses Belajar Itu Hal Yang Paling Utama Hal Yang Paling Pertama Yaitu Diri Sendiri Dalam Arti Bahwa Kesadaran Atau Mental Kita Yang Setia Untuk Menerima Semua Perubahan Yang Akan Kita Hadapi Ada Konsep Yang Menawarkan Kepada Kita Ketika Kita Hendak Belajar Kita Mesti Memahami Topik Yang Akan Kita Pelajari Ketika Kita Sudah Tahu Bahwa Hari Ini Kita Belajar Topik Yang Ini Pasti Kita Diarahkan Untuk Melengkapi Teori Teori Yang Akan Kita Belajar Dengan Mencari Tahu Informasi Mencari Tahu Referensi Referensi Yang Pada Jaman Ini Begitu Banyak Anda Bisa Dapat Melalui Internet Ada Banyak Sungger Belajar Ada Banyak Metode Belajar Yang Mengharuskan Kita Untuk Menguasai Konsep Pembelajaran Itu Sejil Di Sisi Lain Para Al-Ala Juga Memperkenalkan Kita Teknik Belajar Yang Lebih Menetankan Pada Durasi Waktu Saat Dimana Kita Belajar Dan Juga Jaga Atau Waktu Istirahat Yang Akan Kita Hadapi Dan Hal Ini Merupakan Upaya Agar Adik-adik Itu Lebih Fokus Pada Materi Yang Akan Dipelajari Di Sisi Lain Ada Juga Konsep Yang Menawarkan Bahwa Teknik Belajar Yang Lebih Menekankan Praktik Langsung Dalam Pembelajaran Dan Ini Dirangun Dengan Pengaksa Yang Lebih Sedangkan Agar Teori Dan Juga Materi Materi Itu Mudah Dipahami Mudah Ditangkap Dan Mudah Diserah Oleh Adik-adik Sekalian Ada Langkah Langkah Konflik Yang Saya Tawarkan Yang Mungkin Sudah Anda Perhatikan Selama Anda Masih Di Bangku SMP Tetapi Alangkah Baiknya Ketika Konsep Ini Juga Ditawarkan Sekali Lagi Dan Ini Saya Anggap Sebagai Tips Yang Membantu Anda Khusususnya Dalam Masa Pandemi Covid Ini Ketika Anda Disonorkan Belajar Dari rumah Ketika Anda Belajar Dari rumah Hal Pertama Yang Perlu Anda Siapkan Yaitu Anda Mesti Membuat Atau Anda Mesti Menciptakan Suasana Belajar Yang Nyaman Siapa Yang Menciptakan Suasana Belajar Yang Nyaman Anda Sendiri Harus Menciptakan Memangku Menciptakan Suasana Belajar Yang Nyaman Bagaimana Cara Anda Membangun Suasana Belajar Yang Nyaman Dan Ada Banyak Cara Untuk Membuat Belajar Itu Muncul Misalnya Anda Bisa Belajar Sambil Mendengarkan Musik Anda Juga Belajar Di Tempat Yang Nyaman Misalnya Di Taman Atau Juga Di Tinggir Pantai Atau Juga Anda Belajar 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 Yang Berhasil Ini Situasi Situasi Konkret Hal-hal Teknis Yang Kita Antap Sebega Tetapi Pada Prinsipnya Dia Mendukung Bagaimana Anda Mampu Belajar Dengan Baik Hal Kedua Yang Saya Tawarkan Selain Anda Menciptakan Susana Belajar Yang Nyaman Anda Juga Perlu Membuat Rangkuman Terhadap Pokok Pembelajaran Yang Sedang Anda Belajar Anda Perlu Merangkum Pokok itu Dalam Bentuk Meringkas Meringkas Materi Esensial Dan Ini Menjadi Pegangan Pegangan Ketika Kita Membaca Kembali Panduan Kuritun Pembelajaran K13 Khususnya Pada Masa Pandemi Covid Disitu Sudah Jelas Bahwa Tidak Semua Materi Kita Belajar Ada Materi Materi Pokok Ada Materi Materi Esensial Dan Itu Menjadi Ketaman Utama Bagi Para Guru Dan Para Guru Mesti Mesti Melanjutkan Mesti Menjelaskan Materi Materi Esensial Itu Kepada Anda Sekali Dan Pada Akhirnya Anda Mampu Memuasai Materi Materi Penting Materi Materi Pokok Materi Materi Esensial Yang Dikawarkan Itu Anda Mesti Membuat Catatan Catatan Mesti Membuat Ringkasan Karena Jika Anda Membaca Satu Buku Maka Anda Akan Buku Waktu Yang Sangat Lama Untuk Menyelesaikan Anda Dianjurkan Untuk Mengambil Intisari Dari Pelajaran Itu Hal Ini Akan Membuat Kemudahan Bagi Anda Untuk Mengingat Dan Juga Anda Dapat Dengan Mudah Memahami Intidari Membelajaran Itu Dalam Belajar Ketika Anda Belajar Dari rumah Ada Beberapa Hal Yang Mesti Mendapat Penekanan Dalam Hal Ini Ada Belajar Mendiri Dan Juga Ada Belajar Rutin Dan Juga Ada Belajar Bersama Dalam Situasi Pandemi Ketika Kita Mulai Disedorkan Protokol Kesehatan Maka Belajar Bersama Untuk Waktu Sekarang Itu Sangat Tidak Dianurkan Anda Lebih Diarahkan Untuk Belajar Mandiri Untuk Belajar Mandiri Satu Hal Yang Paling Penting Adalah Komitmen Dan Motivasi Yang Berangkat Dari 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 Sendiri Anda Boleh Menyiapkan Anda Boleh Meringkas Semakin Dengan Baik Tapi Ketika Komitmen Anda Untuk Belajar Itu Goyak Maka Saya Yakin Semua Yang Dipelajari Menjadi Goyak Anda Tidak Diharapkan Di Masa Pandemi Anda Pasti Belajar Secara Rutin Dengan Rutin Belajar Anda Semakin Mudah Untuk Mengingat Hal Yang Sudah Anda Belajar Yang Perlu Anda Lakukan Adalah Belajar Rutin Bukan Terlalu Lama Belajar Seperti Belajar Pagi Anda Malah Malah Mungkin Satu Jangan Dan Cara Ini Saya Anggap Sebagai Cara Yang Efektif Karena Ketika Anda Lebih Saya Yakin Anda Pasti Tidak Belajar Ada Ada Juga Konsep Belajar Yang Saya Tau Belajar Harus Disertai Dengan Praktek Ada Mata Pelajaran Mata Pelajaran Tentu Yang Mesti Membutuhkan Paduan Atau Padangan Antara Teori Dan Praktek Belajar Sambil Praktek Adalah Hal Yang Sangat Efektif Dan Cara Belajar Seperti Ini Saya Yakin Tidak Membuat Anda Untuk Merasa Bersan Misalnya Pelajaran Tipah Seperti Anda Mempelajari Botan Atau Juga Afer Tebrata Kita Bisa Belajar Sambil Mengamati Tumuh Tumuhan Kita Bisa Belajar Sambil Mengamati Dewa Atau Apapun Dan Dengan Itu Kita Bisa Membuat Acara Belajar Menjadi Lebih Asik Dan Juga Lebih Menyenangkan Di Di Sisi Lain Ada Konsep Belajar Yang Saya Tekankan Yaitu Bahwa Dalam Belajar Anda Mesti Mengerti Bukan Menghafal Belajar 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 Dengan Mengerti Bukan Menghafal Inilah yang Jadi Tuntutan Dalam Kulikulung 2013 Semua Mata Pelajaran Ketika Anda Mulai Belajar Dengan Kulikulung 2013 Hal Pertama Yang Harus Menjadi Fokus Yaitu Anda Diberikan Kesempatan Untuk Melakukan Pengamatan Ketika Anda Mengamati Sebuah Teori Atau Juga Sebuah Masalah Disitu Anda Akan Dituntut Untuk Menganalisa Sesuatu Dari Hasil Analisa Anda Akan Dituntut Untuk Mampu Membuat Sebuah Kesimpulan Dan Dari Kesimpulan Hasil Akhirnya Adalah Anda Memangkinkan Sebuah Teori Dan Dalam Belajar Yang Efektif Teori Yang Baik Itu Harus Didukung Oleh Penelitian Dan Juga Daya Kritis Setiap Kita Saya Saya Yakin Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bukan Merupakan Hal Yang Otomatis Diikuti Tetapi Saya Sangat Mengerapkan Kesadaran Dari Adik-adik Sekalian Untuk Bisa Menyilah Hal-hal Yang Atau Konsep-konsep Dan Teori Yang Dirasa Cocok Sesuai Dengan Kemampuan Yang Anda Melihat Sebagai Manusia Saya Yakin Adik-adik Tentu Punya Bakas Dan Kemampuan Di satu Sisi Mungkin Ada Yang Harus Membutuhkan Waktu Yang Begitu Lama Untuk Belajar Ada Yang Membutuhkan Waktu Singkat Dalam Belajar Ada Juga Yang Membutuhkan Waktu Yang Begitu Lama Untuk Memerti Dan Memangani Sebuah Matiri Tetapi Saya Yakin Ketika Anda Memiliki Konsep Bahwa Belajar Disitu Sebuah Proses Maka Anda Pasti Yakin Karena Belajarnya Sebuah Proses Maka Anda Harus Sadar Bahwa Kita Bisa Berubah Dan Ketika Anda Memiliki Prinsip Bahwa Kita Bisa Berubah Maka Disitu Anda Pasti Berupaya Belajar Setiap Saat Belajar Mengerti Bukan Dengan Menghafal Hal Hal yang Seling Dikakutkan oleh Siswa Atau Mahasiswa Ketika Dia Menghadapi Ujian Saya Yakin Pasti Menghafal Sebenarnya Konsep Ini Tidak Tidak Salah Tetapi Dia Kurang Efektif Kenapa Saya Katakan Kurang Efektif Ketika Adik-adik Sekali Yang Itu Kami Menghafal Materi Itu Dari A Sampai C Percaya Percaya Atau Tidak Dalam Waktu Yang Tidak Lama Semua Materi Yang Dihabal Pasti Akan Hilang Daya Ingatan Anda Tidak Bertahan Tetapi Ketika Anda Belajar Dengan Cara Mengerti Ketika Anda Belajar Dengan Cara Memahami Saya Yakin Ilmu Itu Akan Terserat Dan Akan Tinggal Selama Lamanya Dalam Kota Dan Kira Anda Untuk Lebih Efektifnya Adalah Mengerti Teorinya Maka Dengan Sediri Akan Kita Ingat Ketika Ujian Kalau Anda Masih Dalam Metode Belajar Dengan Menghafal Saya Sarankan Untuk Segeralah Tidak Metode Mengerti Materi Anda Mulai Pelan-pelan Meninggalkan Metode Belajar Di SMP Dengan Cara Menghafal Anda Menggunakan Anda Harus Mengenakan Metode Belajar Dengan Mengerti Anda Khususnya Di masa Pandemi Anda Dialatkan Untuk Mampu Belajar Secara Efektif Dengan Memperhatikan Beberapa Hal Berikut ini Yang Pertama Anda Ketika Belajar Dari rumah Anda Mesti Pintar Untuk Menentukan Waktu Anda Mesti Pintar Untuk Membagi Waktu Saya Memaham Bahwa Ketika Kita Belajar Dari rumah Mekanismi Atau Proses Belajar Itu Lutup Dari Kontrol Buru-buru Mata Belajar Anda Pasti Berjalan Tanpa Dikontrol Oleh Bapak Lutup Bapak Belajar Anda Bebas Dan Luasa Anda Boleh Melakukan Apa Sanya Tetapi Ingat Masa Pandemi Tidak Menyurutkan Motivasi Belajar Kita Masa Pandemi Juga Tidak Menghilangkan Semangat Belajar Kita Masa Pandemi Mengharuskan Kita Untuk Setiap Saat Harus Berubah Berubah Dalam Hal Pikiran Berubah Dalam Hal Tinggal Laku Dan Berubah Dalam Hal Bagaimana Kita Belajar Dari Pengelaman Jadi Anda Diarahkan Untuk Menentukan Waktu Membuat Jadwal Cara Belajar Efektif Di rumah Yang pertama Yara Kamu Harus Menentukan Waktu Atau Buat Schedule Yang Mirip Seperti Di Sekolah Tidak Perlu Sama Persis Misalnya Menerapkan Waktu Belajar Dari Jam 8 Sampai Jam 10 Ada Jedah Untuk Istirahat Misalnya Disini Saya Tawarkan Selama Masa Belajar Dari Rumah Atau Selama Pjd Pjd Anda Diberi Kesempatan Untuk Membuat Proster Pribadi Di rumah Misalnya Jari Jam 8 Atau Jam 9 Kita Belajar Atau Selama Pjd Pengelaman Satu Tahun Lebih Sudah Berjalan Di SMA Hadri Ketika Ada Pjd Anda Sudah Ditawarkan Atau Anda Sudah Diberikan Jadwal Pjd Secara Efektif Pjd Dilakukan Bapak Ibu Guru Dari Sekolah Dan Jadwarnya Sudah Diberikan Kepada Kalian Kalian Bisa Mengikuti Dari Rumah Atau Dimana Saja Dan Siap Untuk Belajar Dari Rumah Selain Kita Menentukan Waktu Hal Yang Sudah Saya Sampirkan Sebelumnya Anda Juga Perlu Menciptakan Situasi Atau Kondisi Belajar Yang Baik Misalnya Anda Perlu Memisikan Satu Luan Untuk Belajar Anda Bisa Merakikan Beja Belajar Anda Anda Bisa Belajar Dimana Saja Tetapi Yang Terpenting Adalah Bagaimana Anda Punya Komitmen Untuk Belajar Itu Sendiri Di Masa Pandemi Ini Juga Anda Dituntut Untuk Selalu Cari Tahu Cara Belajar Yang Sesuai Jadi Sudah Saya Katakan Tidak Ada Keturi Baku Yang Mengatakan Cara Ini Yang Paling Tepat Saya Boleh Menawarkan Tinggal Anda Yang Menurut Cari Tahu Cara Belajar Yang Sesuai Mungkin 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 Masa Pandemi Ini Cara Belajar Sesuai Adalah Belajar Mandiri Belajar Mandiri Tidak Saja Berarti Anda Belajar Mulu Tetapi Anda Dalam Belajar Mandiri Itu Anda Bisa Mencari Rizukan Atau Referensi Lain Di Internet Dan Anda Bisa Mengadakan Kuntat Secara Memulai Dengan Teman Teman Anda Dalam hal Ini Anda Harus Cari Tahu Cara Belajar Yang Sesuai Karena Pada Prisiknya Cara Belajar Tiap Orang Itu Berbeda Beda Ada Yang Senang Senang Belajar Sambil Mendengarkan Musik Dan Ada Pula Yang Dalam Belajar Dia Mesti Butuh Ketenang Ada Juga Yang Belajar Itu Sambil Memang Memang Dari Makan Makan Dengan Belajar Jadi Saya Selama BDR Belajar Belajar Pasti Persediaan Bapak Belajar Bukar 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 Setelus Karena Setiap Kalian Belajar Mesti Makan Ini Mesti Dikondisikan Dengan Baik Dengan Mencualikan Cara Belajar Yang Sesuai Saya Menghindar Semangat Atau Kerasa Ingat Diri Yang Berlebih Mencari Tahu Cara Belajar Yang Sesuai Juga Mengangkaikan Anda Persantai Dan Rileks Belajar Bisa Jari Lebih Efektif Cari Media Belajar Yang Tepat Saya Tahu Bahwa Dalam Dunia Pendidikan Dewasa Ada Banyak Media Ada Banyak Rujukan Kita Mencari Tahu Teori Atau Konsep Konsep Yang Dijelaskan Itu Di Berbagai Sumber Yang Sudah Ada Di Internet Ada Berbagai Macam Metode Selain Dapat Materi Belajar Dari Sekolah Kamu Juga Harus Membakar Diri Kamu Dengan Media Belajar Yang Lain Dan Tepat Anda Juga Perlu Belajar Belajar Dengan Teman Tetapi Harus Secara Melayu Misalnya Bisa Buat Video Call Ketika Anda Menemukan Kesulitan Video Call Dengan Teman Atau Juga Dengan Teman Dengan Bapak Ibu Ketika Anda Menemukan Kesulitan Pada Mata Pelajar Dengan Belajar Paling Teman Teman Biar Video Call Mungkin Kamu Jadi Lebih Semangat Rasa Mengantuk Dan Bosan Teman Telah Dila Kamu Bisa Mengajak Pemrata Teman Tetapi Ingat Jangan Dibat Tentukan Batu Salah Satu Konsep Belajar Yang saya Tawakan Di masa Pandemi Ini Juga Anda Supaya Jangan Jangan Larut Dengan Pembelajaran Yang Serba Serius Anda Juga Mesti Mencari Waktu Untuk Reaksi Anda Mesti Banyak Minum Air Kuri Anda Juga Mesti Banyak Berolah Di Masa Pandemi Ini Kalau Kita Hanya Duduk Dalam Ruangan Kita Mesti Belajar Kita Mesti Berolah Karena Memang Dengan Olah Raga Olahraga Apa Saja Mungkin Kamu Bisa Lalu Lari Sore Sudah Busun Di Rumah Lompas Lompas Pagi Hari Atau Lompas Sore Hari Atau Tuga Bersepeda Bisa Jalan Jalan Di Pantai Tapi Ingat Selama Masa Pandemi Covid Kita Mesti Hindari Perumun Anda Setelah Berolahraga Anda Mesti Minum Air Putih Minum Air Putih Seti Saya Yakin Di Dalam Tubuh Yang Sehat Pasti Ada Tubuh Yang Sehat Dulu Di SMP Pasti Dengar Sering Dengar Di Dalam Tubuh Yang Sehat Dengan Sendirinya Ada Jiwa Yang Sehat Kita Kita Punya Dewa Dewa Sehat Itu Berangkat Kita Punya Tubuh Yang Sehat Kita Punya Tubuh Sehat Pada Yang Menghasilkan Jiwa Yang Sehat Ketika Jiwa Dan Tunggu Kita Sehat Maka Pikiran Kita Juga Jangan Sehat Jadi Ada Korelasi Antara Pikiran Dan Juga Padahal Ketika Kita Minum Air Putih Yang Banyak Itu Karena Perjambangan Menurut Para Awil Mereka Bilang Hidup Kita Ini Tubuh Kita Ini 90% Terdiri Dari Air Coba Bayangkan Kalau Kamu Lihat Kamu Punya Layar Depan Kp Kamu Lihat Itu Kamu Lihat Itu Dia Sementara Menum Air Jadi Bisa Minum Di Cerek Bisa Minum Di Galong Bisa Minum Di Botol Kamu Angkat Galang Tuan 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 Korona Hilang Kalau Sambil Minum Air Jangan Lupa Teriak Gow Gow Itu Artinya Ketika Kamu Masukkan Air Putih Air Mineral Ke Dalam Tubuh Saya Yakin Semua Bibit Atau Virus Corona Itu Dia Akan Hilang Perlah Dia Dia Akan Pergi Jauh Dari Dutupan Anda Pasti Belajar Anda Pasti Belajar Karena Pada Prisiknya Kita Ini Manusia Kalau Kalau Kita Tidak Belajar Maka Kita Pasti Akan Kita Pasti Akan Mendapat Kesulitan Dengan Belajar Kita Akan Berusaha Untuk Menggapai Dibu Karena Kenapa Kita Belajar Karena Memang Kita Dibu Di Atas Dunia Ini Kita Mesti Berjuang Kita Mesti Berjuang Melalang Semua Yang Menghalangi Niat Kita Belajar Ketika Anda Belajar Saya Yakin Anda Pasti Sudah Dengan Kita Belajar Bukan Sekolah Kita Belajar Untuk Ibu Long Life Education Non School Set Vita Dissimus Demikian Penyakit Mati Dari Saya Selamat Siang Untuk Kita Semua Saya Kembalikan Ke Ibu Moderator Terima 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 Hanya Membutuhkan Motivasi Dan Semangat Yang tinggi Jadi saya Ulangi lagi, belajar di masa pandemi Ini hanya membutuhkan Motivasi Dan semangat yang tinggi Motivasi Dan semangat yang tinggi itu Harus lahir dari diri kita sendiri Sehingga Cara belajar Yang baik itu dengan Sebenarnya kita akan tentukan Kita temukan Dan kita lakukan Tampang saja, dimana saja Dan situasi apapun Demikian Mungkin sampai Sini Mungkin ada penampangan Dari depan dia Silahkan Paku saya Baik selamat siang Coba hidupkan kamera Saya mau lihat Hidupkan kamera Karena tadi Saya kontrol ada yang mengikuti Kegiatan ini di dalam BEMO Saya ada catat namanya Ada sisa, ada peserta Yang ikut di dalam BEMO BEMO Jadi ini tidak main gila ya Setelah mendengar Cara belajar Sekarang kalian mendengar Cara kerja Untuk tes Peminatan Ada beberapa hal teknis Yakni Yang pertama Link akan dibalikan Di akhir materi ini Jadi yang tidak ikut Di materi akhir maka dia tidak bisa ikut tes Sebelum awal tadi Saya sudah kasih tahu Bahwa semua harus tetap Berada di dalam aplikasi Supaya mendapatkan link Link tes Tes ini menentukan Anda punya program Skuvi nanti Masuk disini Ada yang pilih PS Bahasa Itu kita tes lagi Baik harap semua bisa lihat Ini dia link tesnya Akan dibagikan Dipresentasikan Ambil pulpen Alat tulis Tulis dulu linknya di kertas Link tesnya Ditulis di kertas dulu Ini dia linknya Ini dia linknya Ini dia linknya Ditulis Ditulis Karti TPP Semuanya dipulis jelas Paspornya juga dipulis jelas Oke itu dia tulis Kan kasih waktu Dua menit lagi Untuk menulis linknya itu Simpan juga dengan dua nomor HP itu Dua nomor itu tidak bisa pakai Telepon ya Kami hanya menerima Telepon Dalam jari Telepon WhatsApp Atau chat Kalau ada menemukan masalah Masalah login Bisa di screenshot Dan di kirim Di dua nomor di bawah itu Jika ada masalah login Nanti Di screenshot Masalahnya Dikirim di nomor itu Ada dua nomor itu Nomor panitia Nanti panitia Nanti diminggung anda Cara kerjanya Nanti Ketik link itu Di Google Chrome Chrome itu kan Ada pun darah Ketik link itu Langsung enter Klik ok atau share Enter itu langsung Dia masuk Di dalam soal Yang pertama Yang anda harus kerja itu Identitas Masukkan identitas anda Itu namanya Huruf besar semua Huruf besar semua Jangan anda Singkat Singkat nama Sesuai anda punya otak Itu sudah terekam Dengan nama Pendaftaran disini Jadi kalau salah satu titik saja Anda tidak bisa masuk Harus tulis Jelas Sesuai dengan nama Di pendaftaran Namanya huruf besar semua Saya ulangi Namanya huruf besar semua Anda pakai huruf kecil Nanti dia bisa masuk Setelah itu Pilih Disitu nanti sudah ditampilkan Pilih jurusan Anda pilih jurusan Setelah itu Ada hasil Screenshot Taksis Kegiatan-kegiatan Dari awal materi Itu akan dikirim Setelah itu Klik selanjutnya Atau berikutnya Untuk masuk ke soal Ada 100 nomor soal disitu Kerja baik-baik Panitia menyiapkan waktu Selama 1 jam 25 menit Waktu mengerjakan soalnya 1 jam 25 menit Ada 100 nomor Kerja baik-baik Setelah kerja semuanya Di terakhir itu Ada kirim Dan nanti tampilannya Anda Sudah merekam Jawaban Tanggapan sudah direkam Itu artinya sudah selesai Itu nilainya sudah Muncul di Panitia sini Ada yang kurang mengerti? Bisa tanya sekarang Coba Ada yang kurang mengerti? Ada yang kurang mengerti? Ulang apanya? Ketik link di atas Di lalu itu Di Google Pro Google Pro Atau disitu Udah terlihat Di atas Itu ada Pampilan Pro 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 Pro